Kita ke informasi berikutnya, pemerintah di mana PT. Bank Sentral Asia TBK membukukan kinerja pendapatan yang positif di sepanjang semester 1 2021. Pencapaian tersebut sejalan dengan aktivitas pemulihan perekonomian. PT. Bank Sentral Asia TBK dan anak usahanya melaporkan kinerja positif sepanjang semester pertama 2021. Manajemen perseroan dalam keterangannya menyatakan kinerja positif tersebut sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian di periode 6 bulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan, pendapatan operasional Bank Sentral Asia tercatat sebesar Rp38,5 triliun atau naik 2,4% dari semester 1 di tahun lalu. Sementara itu, laba bersih tercatat tumbuh 18,1% secara tahunan menjadi Rp14,5 triliun. Kinerja positif Bank Sentral Asia didorong oleh transaksi belanja nasabah yang juga mengalami tren peningkatan per Juni 2021. Hal itu ditunjukkan oleh kredit yang tumbuh 0,8% di sepanjang tahun berjalan pada semester 1 2021. Emitan berkoda saham BBCA ini juga membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih sebesar 3,8% secara tahunan menjadi Rp28,3 triliun. Emitan berkoda saham BBCA ini juga membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih sebesar 3,8% secara tahunan menjadi Rp28,3 triliun pada semester 1 2021. Namun pendapatan non-bunga justru menurun tipis 1,2% secara tahunan menjadi Rp10,2 triliun. Penurunan ini sebagai dampak dari one-off gain dari penjualan portfolio reksadana yang dibukukan tahun lalu, namun sebagian besar dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan fee and komisi. Sehingga pendapatan fee dan komisi naik 7,5% secara tahunan di semester 1 2021. Selamat menikmati.